Intro Baik Buya, kembali kami akan membacakan pertanyaan yang telah masuk dari sosial media Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Saya Hamba Allah dari Maluku ingin bertanya Bagaimana cara kita menghadapi orang tua yang tidak bersepemikiran dengan kita Sedangkan kita menjadi dianggap tidak penting dikala mereka memiliki masalah Namun ketika memberi masukan, masukan kita dianggap tidak tepat dalam penyelesaian masalah Karena orang tua memandang dari segi realita Sedangkan saya memandang dari segi agama dan pandangan saya yakini benar Dan bagaimana cara memberi nasihat kepada orang tua yang benar dan tidak menyinggung Sedangkan kadang-kadang orang tua perasaannya sensitif jika dinasehati Baik, ada mukau timah Di dalam kita menyampaikan kebenaran, kita siapkan dulu dong Suasananya Kita siapkan suasana Kita jarang bertemu, tiba-tiba ketemu langsung nasihati Yang tidak pantas, tidak indah Jarang bertemu, tiba-tiba datang bertemu langsung negur ayah dan ibu Tidak Nah ada dua cara ya Ini sering tidak bisa menyinggung Kalau ingin menyampaikan kebenaran Setelah Anda yakini itu benar Dan orang tua Anda salah Itu duduk dong Jangan-jangan Anda yang salah Pemahaman Anda yang salah Setelah Anda meyakini Anda benar Jadi dalam menyalahkan orang kan ada tiga merhalah Tiga tahapan Tahapan pertama ngecek kebenaran di siapa sih Kalau memang kebenaran di saya Oke saya lanjutkan Ternyata kebenaran dia Saya insya Ini merhalah pertama Kalau ingin menyalahkan orang itu cek kembali Biar kita tidak menyalahkan orang yang benar Kita yang salah malu Yang kedua setelah tahu Kesalahan adalah di dia Kebenaran ada di kita Adalah Langkah selanjutnya adalah Kita cek kembali Sadar enggak beliau itu dengan kesalahannya Kalau beliau tidak sadar dengan kesalahannya Itu mudah untuk mengingatkannya Mudah untuk mengingatkannya Nah Atau dia tidak Tidak mengerti Dia sadar itu salah Tapi dia dengan kekerasannya Itu pun cara mengingatkannya juga beda Baru nanti langkah selanjutnya Kita baru masuk wilayah Untuk tadi Yang ditanyakan Jadi merhalah pertama kedua ini Harus lewati dulu Kemudian setelah terbukti Benar Kebenaran ada pada Anda Orang tua Anda salah Kemudian anggap saja Beliau belum mengerti Tidak menyadari kalau itu salah Maka katailah dua hal lakukan Yang pertama adalah Kebenaran tidak harus diucapkan saat itu Artinya Anda harus memilih waktu yang tepat Jangan mentang-mentang Saat itu beliau salah Anda langsung nyampaikan saat itu Wah Bisa dilempar piring Beliau lagi megang piring Akan tapi Anda pilih tepat Waktu yang tepat Mungkin lagi kita berbincang Senang Nyaman Diskusi lagi ngomong Lagi miciti ayah dan ibu Ambil waktu yang tepat Artinya Pak Jangan Apa kebenaran Tidak harus diucapkan saat itu Artinya ambil tempo Ambil waktu yang tepat Sampai belum siap dulu Ambil waktu yang tepat Yang kedua adalah Jangan sok jadi pahlawan Jadi Yang kedua adalah Kebenaran Tidak harus Disampaikan Oleh lesan Anda Kadang kita pengen sok jadi pahlawan Posisi Anda sebagai seorang anak Kadang seorang ibu itu Biarpun anaknya sehebat apapun Menganggap anaknya Seperti anak Imam Abu Hanifah itu Orang besar Tidak ada yang lebih besar Dari beliau zaman itu Tapi bunda beliau itu Kalau fatwa Tidak mau dengar Bukan tidak mau dengar Maksudnya Kalau fatwanya Abu Hanifah Sampai suatu ketika Tanya Abu Hanifah Tolong tanyakan fatwa ini Masalah ini Kepada Kiai yang disana Kiai yang akan ditanya itu Muridnya Imam Abu Hanifah Abu Hanifah datang Kepada Kiai tersebut Kiainya berkata Ya Imam Saya itu muridmu Bagaimana Anda tanya kepada saya Sudah Kamu jawab Nanti saya sampaikan ke ibu saya Karena ibu saya Kalau saya ngomong saya Saya anaknya Sebab saya sayang Saya seperti anak Beliau ingat saya masih bayi Dan sebagainya Orang tua kadang menganggap Anak seperti anak Terus Biarpun sudah alim Tapi bukan berarti merendahkan Karena kalah dengan kasih Sayangnya Ingat masa kecilnya ditimang Dan sebagainya Bukan merendahkan sebetulnya Kamu dipinggir begitu Bukan merendahkan Maka Anda perasaan kebaik Kepada orang tua Ibu undanya Ibu Hanifah Tidak merendahkan Tapi karena Begitu sayangnya Melihat ke anak kecil terus Artinya Kebenarnya Tidak harus diucapkan Lesan Anda Mungkin bisa dengan beberapa hal Pertama mungkin Anda bisa Minta tolong kepada orang Yang didengar omongannya Oleh orang tua Anda Orang berwibawa Orang yang bijak Orang yang santun Orang yang indah Tutur katanya Orang yang bisa mengambil hati orang Anda sampaikan kepada beliau Bikin satu kesempatan Yang tanpa diketahui oleh orang tua Anda Lalu tiba-tiba masuk diskusi ke situ Dengan cantik mainnya Bukan diundang Bah-bah Mau diambil kiai Mau dinasehati Wah ini kita sendiri salah Kurang ajar Nasehati apa Anda Marah nanti malah Musuhan kiai Musuhan dengan kiai Atau mungkin dengan Tidak dengan lesan Anda Tapi dengan catatan Mengirim surat Assalamualaikum Ibunda tercinta Ayah Anda tercinta Surat cinta yang panjang Ayahku yang sangat aku cinta Yang keberkahan hidupku Adalah dengan kedua orang tua Dan saya bangga Punya ayah seperti ini Tanggung jawab Merawat saya Sampai gini-gini-gini Sampai saya bisa belajar Dan mengerti Dan saya berjanji Apapun yang selama ini Sudah aku dapat Akan aku jadikan Pengabdian kepada Ibunda Semoga aku dapat Riski ini Riski ini akan aku Termasuk ilmu yang aku dapat Dan termasuk ini Ibu mengamalkan ilmu Ini adalah karena Ibu mengajari saya Nyuruh saya sekolah Maka saya dapat ilmu Mohon maaf Ibu Kalau ternyata tidak berkenan Di hati Ibu atau Bapak Maafkan saya Maafkan saya Maafkan 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 puanjang maafkan Tolong Ibu Ibu begini Baru masuk pembahasan Ibu Kalau Ibu tidak berkenan Tolong Ibu tutup saja Ibu jangan marah dengan saya Kalau Ibu marah dengan saya Nereka buat saya Ujungnya Assalamualaikum Ibu tercinta Nasihati ibunya Kok saya Yang benar itu Sudah tua Sudah mau mati Kurang ajar ini Jadi perlu Adab tata kerama Kepada orang tua Yang lembut Dengan penuh kasih Dengan bahasa Yang bijak Seperti itu Dua hal Kebenaran tidak harus Ucapkan saat itu Dan kebenaran tidak Harus Diucapkan Laisan Anda sendiri Insya Allah Dengan cara itu Anda akan menemukan nanti Jalan yang baik Untuk mengingatkan orang tua Anda Wallah Untuk mengingatkan orang tua Anda Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya